Intro Saatnya kita disegarkan kembali lewat firman Tuhan di program Renungan hari ini. Mencoba mengganti kerugian. Lukas 19 ayat 8 Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan empat kali lipat. Jika Anda telah menipu seseorang, Tuhan mengharapkan Anda untuk mengembalikan uangnya. Jangan menguburnya di halaman belakang dan mencoba menyelamatkan muka. Zakeus adalah penipu abad pertama yang bekerja untuk orang Romawi mengumpulkan pajak dari bangsanya sendiri. Orang Yahudi. Dia merampok semua yang berjalan. Kita mengatakan dia orang yang kaya. Kaya raya. Tetapi setelah menghabiskan satu malam bersama Yesus, dia berubah secara radikal. Bagaimana kita tahu ini? Karena dia berkata, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat. Yesus mengajar. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8 Tetapi terkadang tidak mungkin untuk menebus kesalahan orang yang telah Anda sakiti. Bagaimana jika mereka mati ya? Bagaimana jika Anda berselingkuh dengan pasangan orang lain? Haruskah Anda kembali dan memberi tahu suami atau istri mereka tentang hal itu supaya Anda tidak merasa bersalah? Tidak. Anda akan menghancurkan hati mereka dan mungkin menghancurkan rumah mereka. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Berdoalah dan terimalah pengampunan Tuhan. Dan jika Anda masih merasa bermasalah, Bicarakan dengan pendeta Anda atau seorang konselor Kristen atau teman yang sudah dewasa yang mampu mengatasinya. Yaakobus menulis, Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yaakobus 5 ayat 16 Intinya adalah Anda harus bersedia untuk menebus kesalahan jika memungkinkan dan bersedia menanggung biaya untuk memperbaikinya. Jika Anda melakukan itu, Tuhan akan memberkati Anda dan Anda dapat hidup dengan hati nurani yang bersih mengenai hal itu. Anda baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini terus mengarahkan kita mendekat kepada Sang Juru Selamat. Serta menjadikan kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Bila Anda diberkati, berikan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0817-222-959. Atau, jika Anda ingin memiliki buku renungan hari ini, Anda bisa dapatkan di Radio Suara Gerasi FM, Jalan Setiabudi 31 Cirebon. Dengar dan lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan selalu berkemenangan. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!